Mikhail Hadd dalam bukunya yang berjudul 100 Tokoh Berpengaruh di Dunia Menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh pertama yang paling berpengaruh Kesuksesan Nabi tentu sudah tidak patut untuk dipertanyakan lagi Kesuksesan tersebut terbagi dalam semua lini kehidupan Mulai dari keluarga beliau Sukses sebagai kepala rumah tangga dan sebagai suami Dari sisi militer, beliau sukses sebagai panglima perang Lalu dari sisi bisnis, beliau sukses sebagai seorang pedagang Banyak lagi kesuksesan yang lainnya Menjadi sangat menarik untuk mengetahui Apa kunci sukses Nabi Muhammad SAW Tentu sukses di sini bukan hanya sukses perkara dunia Tapi juga sukses perkara akhirat Inilah kunci sukses menurut Nabi Muhammad SAW Yang pertama, bertakwa Takwa adalah kunci sukses dalam segala lini kehidupan Definisi takwa sebagaimana disampaikan oleh Imam Ghazali Adalah menjalankan segala perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Allah Dalam Al-Quran, banyak perintah untuk bertakwa kepada Allah Sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 102 yang artinya Wahai orang-orang yang beriman Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya Dan janganlah kamu sekali mati Kecuali dalam keadaan muslim Ayat ini tentunya tidak asing Karena sering dikumandangkan dalam setiap khutbah Jumat Kunci sukses yang satu ini menjadi sangat penting Karena ketidakhadiran takwa dalam kehidupan seseorang Akan membuat dirinya terbelenggu dalam setiap masalah Yang kedua, berul walidain Atau berbakti kepada kedua orang tua Kunci sukses yang satu ini merupakan salah satu kunci sukses yang juga krusial Kita bisa melihat bagaimana pengaruh orang tua dalam kesuksesan anaknya Sangat berarti bukan Penegasan perkara biru walidain Atau berbakti kepada kedua orang tua Terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Nisa ayat 36 Yang artinya Sembahlah Allah Dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Kemudian ditegaskan kembali dalam hadis Rasulullah SAW Amal apa yang paling jid Amal apa yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla Nabi bersabda Solat pada waktunya Ibn Mas'ud berkata lagi Lalu apa lagi Nabi menjawab Biru walidain Ibn Mas'ud bertanya lagi Lalu apa lagi ya Rasulullah Beliau menjawab Jihad visabilillah Demikian yang beliau katakan Andai aku bertanya lagi Nampaknya beliau akan menambahkan lagi Hadis Riwayat Imam Bukhari Muslim Ipo Santoso Dalam bukunya yang berjudul Tujuh Keajaiban Rizki Juga menempatkan orang tua Dalam salah satu keajaiban Rizki Ia terdapat pada bab khusus Dengan judul Sepasang Bidadari Singkatnya Ia menyatakan Berbakti mengundang Rizki Ada pendurhaka Mengundang petaka Ada sebuah kisah Di zaman Nabi Musa Ada seorang ibu Yang mendoakan anaknya Suksesnya luar biasa Kisahnya sebagai berikut Allah SWT tidak pernah membedakan Derajat setiap orang Semua tergantung pada amal yang dikerjakan Seperti kisah tukang daging Yang disebutkan sebagai ahli surga Sekaligus sahabat Nabi Musa Kisah sahabat Nabi Musa Di surga ini Dibagikan oleh Usman bin Hassan Bin Ahmad Asyakir Dalam kitabnya Zurratul Nasuhin Dikisahkan Pernah suatu ketika Nabi Musa A.S. berdoa kepada Allah Wahai Tuhanku Tunjukkanlah kepadaku Sahabat karibku Kelak di surga nanti Kemudian Allah berfirman Pergilah ke suatu negeri ini Dan ke pasar ini Di sana ada seorang laki-laki Tukang potong daging Temuilah Itulah yang akan menjadi Sahabat karibku Kelak di surga Kemudian Nabi Musa Pergi ke pasar Dan sampailah Di sebuah toko yang dimaksud Dan berhenti di situ Hingga menunggu Sampai terbenarnya matahari Tiba-tiba Si tukang potong hewan itu Mengambil sepotong daging Dan meletakkannya Di sebuah keranjang Nabi Musa Menghampirinya Dan bertanya kepadanya Apakah engkau bersedia Menerima tamu Laki-laki itu menjawab Ya kami persilahkan Nabi Musa Berjalan bersamanya Hingga masuk ke dalam Sebuah rumah laki-laki itu Lalu Laki-laki itu Segera memasak daging Yang ia bawa tadi Menjadi hidangan Berkuah Yang sangat sedap Setelah masakannya matang Ia membawa seorang wanita Yang sangat tua Keluar dari kamarnya Wanita tua itu Disuapi makanan Dengan perlahan Sampai yang kenyang Lalu Laki-laki ini Mencucikan pakaiannya Memandikannya Memakaikan bajunya yang bersih Sampai menempatkan Ia kembali Ke tempat tidurnya Nabi Musa Melihat wanita tua itu Sudah sangat tua Dan dalam keadaan lemah Namun Ia masih bisa Menggerakkan bibirnya Kata Nabi Musa Saya melihat kedua Bibir wanita tua itu Selain berdoa Ya Tuhanku Tempatkanlah anakku Di samping Nabi Musa Di surgamu Nabi Musa bertanya Apa amalan Yang engkau kerjakan Laki-laki itu menjawab Wanita itu adalah Ibuku Ia begitu Sangat lama sekali Jika ia meningkat duduk Saja tidak mampu Nabi Musa berkata lagi Wahai laki-laki Engkau memperoleh Berita gembira Saya adalah Musa Nabi Allah Dan engkau adalah Sahabat karibu Kelak di surga Kunci sukses yang ketiga Adalah Memperbanyak doa Kunci sukses yang satu ini Tentunya Lekat dalam kehidupan kita Sebagai muslim Setiap menaksan ibadah Kepada Allah Kita tidak lupa Berdoa kepada Allah Baik urusan dunia Maupun urusan akhirat kelak Bukankah Allah mengabulkan Segala permohonan hambanya Bahkan keberadaan Allah Itu sangat dekat Dibandingkan dengan apapun Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 186 Yang artinya Dan apabila Hamba-hambaku Bertanya kepadamu Tentang aku Maka katakanlah Bahwa Sanya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan Orang yang berdoa Apabila ia memohon padaku Maka hendaklah mereka Memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka Beriman kepadaku Agar mereka Berada dalam kebenaran Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton